Hai para sahabat Leslar Lovers, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan amin. Hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2021, ST Channel kembali update kabar terpercaya dan tanpa rekayasa, seputar kabar spesial dari idola kebanggaan kita semua. Sebelum lanjut menonton, silakan tulis komentar kalian di video ST Channel ini. Dengan sopan dan santun, dan hal ini menunjukkan kalian adalah fans Leslar Sejati, yang selalu setia mendoakan sang idola sampai ke kelaminan nanti, amin. Pemain sinetron Rizky Bilar, menyebutkan bahwa kekasihnya, Lesti Kejora, merupakan sosok perempuan yang royal. Khususnya, Lesti Kejora sangat royal dengan pasangannya. Hal itu disampaikan Rizky Bilar, kepada pedanggut Ayu Tingting, saat diundang ngobrol di kanal Youtubenya. Awalnya, Ayu Tingting meminta Rizky Bilar untuk membeberkan hal tentang Lesti, yang belum diketahui banyak orang. Akhirnya, terungkap bahwa satu di antara hal yang tak banyak diketahui orang tentang Lesti adalah, sifat royalnya terhadap pasangan. Dia termasuk tipikal yang royal sama pasangan, tutur Rizky Bilar dikutip tribunwow.com dari Youtube Kiss UTV, selasa tanggal 9 Maret 2021. Selain loyal, dia royal juga. Dan aku pun begitu, sama. Harus cowok yang lebih imbuhnya. Mendengar hal tersebut, Ayu Tingting mendadak antusias. Tak hanya mengapresiasi Lesti yang royal kepada pasangan. Ayu juga mengapresiasi Bilar yang berusaha bersikap lebih pada perempuan. Oh iya dong, itu benar. Itu adik gue, kata Ayu Tingting. Makanya, gue pengen jadi cewek nih, balas Bilar berseloroh. Baru itu namanya laki-laki. Kalau dia royal, kamu harus di atas dia lebih royal, ungkap Ayu Tingting. Kalau dia baik sama kamu, kamu harus jauh lebih baik lagi, imbunya. Rizky Bilar, justru tampak bertanya-tanya dengan reaksi Ayu Tingting yang menggebu-gebu. Respon Ayu Tingting, seolah menyeratkan sesuatu tentang sikap seorang laki-laki dalam hidupnya. Namun, ia berdali hanya kagum dengan sikap Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Yang banyak orang gak tahu ya, memang benar royal. Maksudnya sering ngasih hadiah-hadiah kecil ibu Ayu. Rizky Bilar menambahkan, sifat Lesti yang demikian memang sengaja tidak pernah ditunjukkan ke publik. Ia pun hampir keceplosan, seakan ingin menyindir pasangan lain. Tapi, memang kita gak pernah hap. Jadi ya cukup kita aja yang tahu, kata Rizky Bilar. Kan banyak orang yang itu kan, pasangan-pasangan lain gitu, sambungnya hampir keceplosan. Pada momen yang lain, mantan tunangan Adit Jayusman secara belak-belakan, memungkapkan bahwa dulunya ia tak setuju Lesti menjalani hubungan dengan Rizky Bilar. Awalnya Tete gak setuju Lesti sama kamu, tapi ya udah jalanin aja selagi itu buat kamu happy, tutur Ayu Ting Ting. Namun, melihat keseriusan Lesti dan mengenal sosok Rizky Bilar, Ayu Ting Ting lantas mengakui bahwa keduanya memang cocok. Terlebih, ketika tahu bahwa Rizky Bilar adalah sosok yang baik. Tapi, pas ketemu kamu kedua kalinya, oh baik nih anaknya, apalagi manajernya, kata Ayu Ting Ting. Pencitraan juga, balas Rizky Bilar berbisik. Baik ternyata, tak kenal maka tak sayang, pungkas Ayu Ting Ting. Dikutip dari tribunwo.com, tanggal 9 Maret tahun 2021. Di sisi yang lain, Lesti Kejora, memang dikenal sebagai sosok yang begitu dekat dengan orang tuanya. Lesti bahkan, selalu berusaha patuh kepada kedua orang tuanya tersebut. Lesti Kejora, juga rela membanting tulang demi membuat kehidupan orang tuanya lebih layak. Hal tersebut Lesti lakukan, karena mengingat perjuangan kedua orang tuanya, yang rela menemaninya dalam proses membangun kariernya, hingga sukses seperti sekarang ini. Endang Mulyana, Ayah Lesti Kejora menjadi salah satu orang yang paling berjasa untuk perjalanan karir sang putri tercintanya tersebut. Tak hanya ikut andil dalam kesuksesan karir Lesti, Endang juga seringkali berperan serta setiap perjalanan kisah asmara sang putri. Bahkan, kini Endang pun menjadi salah satu orang mendukung keras hubungan putrinya dengan Rizky Bilar. Ayah Lesti pun berharap, agar Rizky Bilar bisa menjaga Lesti setulus hatinya. Endang pun, seolah tak sabar agar putrinya segera dipinang oleh Rizky Bilar. Namun, belum lama ini, Ayah Lesti justru ungkap hal tak terduga. Ia mendadak unggah foto dirinya bersama sang putri tercintanya. Endang mengatakan, dirinya hanya berusaha yakin saja, dengan segala apa yang menjadi pilihan putrinya. Ayah Lesti pun menyampaikan bahwa, dirinya begitu menyayangi putri tercintanya. Kita mah yakin aja, karena penilaian Allah tidak akan pernah keliru. Kita semua sayang teteh Lesti Kejora, tulis Endang dalam akun Instagramnya, Ayah Kejora. Unggahan Endang tersebut pun, menuai banyak komentar dari warganet. Banyak warganet yang ikut bersedih dengan unggahan endang tersebut. Banyak warganet juga mendoakan sekaligus menyemangati Lesti. Dede jangan sedih ya, banyak yang sayang sama Dede. Dede anak baik dan cantik, tulis seorang warganet. Ayah kita juga ikut sedih, dan sayang banget sama Dede, doa terbaik selalu buat Dede, kata warganet lain. Allah adalah sebaik-baiknya penilai, semoga Dede sekeluarga, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah. Tutup warganet lain, dikutip dari nakita.id, tanggal 9 Maret 2021. Lesti Kejora, merupakan pedanggut yang dikenal tampil sederhana, namun selalu memukau. Dikenal dengan pribadi yang rendah hati, Lesti Kejora tak malu tampil kenakan busana, dengan harga ratusan ribu rupiah saja. Meski busananya kerap kali hanya ratusan ribu rupiah, Lesti Kejora selalu terlihat cantik, dan menuai banyak ujian. Seperti penampilan terbarunya kali ini, yang mengenakan dress yang tak lebih dari sejuta rupiah harganya. Lesti Kejora, bahkan disebut-sebut lebih keren, dibanding model dressnya lho, stillovers. Penasaran seperti apa penampilan Lesti Kejora, dalam balutan dress yang tak lebih dari sejuta rupiah? Yuk kita simak selengkapnya. Lesti Kejora, nampak mengenakan dress berwarna pink, dengan mengenakan hijab berwarna senada, dan masker yang juga berwarna pink. Lesti mengenakan pevara dress, dengan pevara obi, dari Sideline Label. Dress dengan obi ini, masing-masing dibanderol, dengan harga Rp750 ribu untuk dressnya, dan Rp275 ribu. Para netizen pun dibuat kagum, dan tercengang dengan penampilan Lesti Kejora. Sontak mereka memberi pujian, atas penampilan Lesti Kejora, saat mengenakan dress ini. Lesti Kejora dalam balutan dress ratusan ribu rupiah, seperti apa pujian para netizen, yang diberikan kepada Lesti. Yuk simak komentar berikut ini. Nino Kipeh, harga yang terlalu mehong buat dede mah. Tapi kalau udah dede yang makek berasa kaya, yang harganya wah gitu ya, kelihatannya elegan, mewah gimana gitu. Mustika 2145, wanita soleha, yang tidak suka berlebihan. Gak harus yang mahal sekali, yang penting rapi, cantik, seperti kata dede, harga standar kualitas oke. Ngapain coba buang-buang uang, sampai puluhan juta, hanya karena merek tapi kualitas terlihat sama. Dan pasti hanya sekali pake low, wanita cerdas idaman dah pokoknya. Juni Winarsi, dede lebih bagus dari modelnya. Gue kira harganya puluhan juta, tapi karena yang pake adalah Kejora, jadi auratu baju kayak puluhan juta. Kaorison Jaya 88, kirain dapet dari designer, soalnya bagus banget, eh ternyata bajunya dede. Emang ya kalau cantik, mah pake baju apa aja tetep bagus cantik. Emma Suhayemi 123. Berapapun harganya, kalau udah dipake dede lesti, jadi kelihatan mahal dan bagus. Dikutip dari Stylo Indonesia, tanggal 9 Maret tahun 2021.